Bank Mu'amalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia disebut Ma'ruf Amin sebagai sebuah monumental untuk menggerakkan umat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyebutkan bahwa permasalahan yang kini dialami bank tersebut harus segera terselesaikan. Hal itu dimaksudkan agar pelayanan dapat kembali beroperasi dengan baik. Dilansir kompas.com seperti diketahui sebelumnya, saat ini Bank Mu'amalat tengah mengalami masalah permodalan yang tak kunjung selesai. Atas permasalahan tersebut, diberitakan sebelumnya bahwa perusahaan Ilham Habibi akan menjadi penyelamat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan proses penyelamatan Bank Mu'amalat telah memasuki tahap akhir. Penyelamatan dilakukan dengan cara investasi. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga akan melakukan investasi dalam dua bentuk. Yang diinvestasi tayar pertama melalui penambahan saham dan investasi tayar kedua masing-masing senilai Rp1 triliun dan juga Rp2 triliun. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, masalah di Bank Mu'amalat harus segera diselesaikan sehingga pelopor Bank Syariah di Indonesia tersebut dapat kembali beroperasi dengan baik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!